Tidak semua yang halal itu sehat loh Betul saya katakan tadi Apa ini itu itu gak apa Halal tapi betul Betul halal tapi belum tentu sehat Maka jaga badannya Gimana kita mau katakanlah nanti Suatu hari kelak misalkan ada perintah jihad Gimana mau cerita jihad bangun malam dia gak bisa Gimana mau cerita jihad baca kurang satu lembar ini gak bisa Dan itu salah satu efeknya Salah satu efeknya menurut saya ya Itu dari makanan Terlalu banyak makan dan terlalu banyak makanan-makanan yang tidak sehat Minuman yang tidak sehat Karena akan mempengaruhi perilaku Karena dalam Islam kuncinya tiga kan Dia harus halal, dia harus toyip, dia tidak boleh berlebihan Itu kata kuncinya Kalau mau badannya sehat Pastikan itu halal, kalau gak halal jangan makan Yang pertama itu Yang kedua naik level lagi Tadi saya katakan Misalkan Boleh gak makan tadi apa, lontong tadi itu tiap hari Ya jangan tiap hari lah Sekali-sekali silahkan Bangun kebiasaan sehat lebih banyak di badan kita Baru aman badannya Sekali-sekali boleh makan Boleh gak makan gorengan? Boleh, siapa yang ngelarang? Apa jadul Akbar ngelarang gorengan? Enggak Silahkan aja makan Ini ya 6 bulan sekali, setahun sekali Apa-apalah, aman lah Insya Allah Ya kan Lebihnya makan apa? Ya lebihnya ada makan sungkong rebus Ubi, kayak gitu kan Simple Tapi itu bermakna untuk jangka panjang Teman-teman sekalian Ya Jadi itu Dia Halal, kemudian itu toyip Yang ketiga, jangan berlebihan Ya Madu sehat Misalkan tadi kan ada madu apa tadi? Ada lah Masya Allah Sehat, tapi kalau sehari minum seliter Jebol juga ginjal Iya kan? Kurma sehat Tapi makan kurma berlebihan juga bisa diabetes Gak boleh berlebihan Meskipun sehat Ya Meskipun sehat, jangan berlebihan Dan kita punya Oh indikator Atau skalanya kita Kita paham Oh kok sudah membenamkan Bahasa saya itu Tanda kutip Aplikasi kapan berhenti itu ke iman kita Oh sudah kasih Dan itu diberikan petunjuk oleh nabi kita Selama-selama Dia bilang apa? Kalau makan Sepertiga makan Sepertiga minum Sudah durakan Gak boleh kenyang Dibiar dikondisikan untuk kita Sebelum kenyang Stop Itu Hanya bisa kita dapatkan Kalau apa? Kalau kita Menjadikan iman kita Jauh lebih berharga Dari apapun Sebab Lemahnya iman Seseorang Salah satunya Adalah karena Terlalu Banyak Makan Efeknya panjang tuh Pak Abu Perjaya kata saya Lagi makan berlebihan Ya Akhirnya Perut penuh gitu kan Pikiran penuh Susah kita nangis Untuk Allah Serius Susah kita Baca Quran itu Kusuh dengan kondisi Perut penuh Gak bisa Gak bisa Makanya Kalau saya lihat gitu kan Emang zaman dulu Jaman dulu itu Jaman-jaman para Jaman rasul dan para sahabat Saya yakin juga banyak makanan Berlimpah juga makanan Sebenarnya Tapi ya Gak kayak kita jaman sekarang kan Sehingga Salah satu banyak Atau penyebab Terbesarnya Penyakit degeneratif Degeneratif itu kan Stroh Darah tinggi Kencing manis Asam urak Penyakit jantung Coba Maaf Jujur aja deh Tanya sama orang-orang Kayak begituan Kira-kira Mereka sering puasa gak? Mungkin Kemungkinan besar tidak? Gak mungkin Sebab kalau dia puasa Pasti tubuhnya akan Bagus Yang pertama itu tanya Yang kedua Tanya lagi sama dia Dia rutin hidup sehat gak? Kemungkinan besar gak? Ketahuan kok Root Coastnya itu ketahuan Yang dimakan apa? Ya begitu-begitu aja Tiap hari gak ada perubahan Mau sampai kapan Kayak begitu Hidup sehat itu Kalau bahasanya Kayak orang bangun tahajud Maksudnya gimana? Orang yang bangun tahajud itu Kalau gak dipaksain Sampai mati Juga gak bakal tahajud Dan semua perang-perang Dalam Islam Itu pasti dimenangkan Syaratnya apa? Harus bangun malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!